Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Bangladesh, pelatih Bali United doakan kemenangan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Bangladesh di FIFA Matchday Juni 2022. Jelang pertandingan itu, pelatih Bali United, Stefano, Teku, Cugura, memberikan pesan khusus kepada Nadeo Argawinata dan Irfan Jaya yang akan berjuang bersama Timnas Indonesia. Teku berharap dua pemain Bali United itu bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Apalagi, kemenangan atas Bangladesh berpotensi mendongkrak posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Sebagai mana diketahui, pertandingan Timnas Indonesia kontra Bangladesh akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 1 Juni 2022, pukul 20.30 WIB. Ini merupakan pertandingan penting bagi Timnas Indonesia. Jika menang, itu akan menjadi kado manis untuk bangsa Indonesia. Sebab pertandingan tersebut bertepatan dengan dengan hari lahirnya Pancasila. Oleh sebab itu, Teku mendoakan kemenangan Timnas Indonesia. Selain itu, dia pun berharap dua anak asuhnya tidak mengalami cedera agar bisa mentas di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Mudah-mudahan Nadeo dan Irfan Jaya tidak cedera. Bisa main bagus untuk bantu Timnas Indonesia menang, ujar Teku, dilansir dari situs resmi Bali United, Rabu, 1 Juni 2022. Pertandingan kontra Bangladesh memang menjadi persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berada di grup A dengan Kuwait, Nepal, dan Jordania. Kuwait, Nepal, dan Jordania bukan lawan mudah untuk Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, hasil bagus atas Bangladesh dibutuhkan Timnas Indonesia demi menaikkan mental jelang mentas di kualifikasi Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!